Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Budi Komputer Hari ini saya akan berbagi lagi bagaimana cara Menghapus ya Menghapus sebuah Aplikasi yang ada di Laptop atau Windows Windows 10, Windows 11 Itu aplikasinya itu Antivirus ya Antivirus bawaan dari Windows Yaitu Windows Security ya Windows Security ini Banyak ya Banyak Aplikasi yang dibaca virus Apabila aplikasi itu Tidak terupdate maka Dia akan dibaca virus Jadi sangat Tidak menyenangkan ya Bagi konsumen Cuman cara ada Cara supaya Aplikasi Kita yang bajakan Atau Yang tidak resmi itu Dibaca virus oleh Windows Security Nah Cara menghilangkan atau menghapus Windows Security yang ada di laptop kita adalah Kita harus menyiapkan sebuah aplikasi Aplikasi Atau software Yang namanya Ini ya Sudah saya siapkan Software adalah Remote Defender ya Ini namanya Remote Defender Versi 4 Satu Nah ini aplikasinya Terus ini ada lagi satu aplikasi Namanya adalah Windows Update Stop Nah ini ada dua aplikasi yang biasa saya pakai di laptop user ya Supaya Windows itu tidak terupdate dan Ini untuk menghapus Windows Security Soalnya kalau itu ya Ada Windows Security ini sangat menengganggu Apalagi ya Aplikasi kita bajakan Mesti dibacanya virus Oke langsung saja ya Ini contohnya Windows Security ya Ini Windows Security Nah ini Semua kelihatannya Nah kita klik ya Nah ini Nah ini Tampilan Windows Security Nah ketika Kita Menginstall Sebuah aplikasi Maka langsung Akan terbaca oleh Windows Security ini ya Kalau di Itu Apa namanya aplikasi itu Banyakkan ya Oke langsung saja Bagaimana cara menghapusnya Caranya ini Ini sebuah Software ya Saya extract dulu Softwarenya Extract here ya Just here Oke ini dia Kita buka saja Nah ini Ada tulisan N-sudio ya N-sudo N-sudo Kita klik dua kali Kemudian kita klik Oke Nah ini Pada menu ini Ya tampilannya seperti ini Nah pada menu ini Kita cari Ini ya Bruce Kita pilih Bruce Kita klik Nah setelah itu Kita cari Desktop ya Karena kita taruh di desktop tadi Desktop Desktop Mana desktopnya Nah ini ya Desktop Kita cari file yang kita Extract tadi ya Ini nama ini tadi Windows Remover Remove Defender Kita klik dua kali Kita cari Ini ya Remove Defender Kita klik Dua kali Kemudian Kita klik Run Maka akan muncul Seperti ini Tampilannya ya Nah Silahkan klik Tombol Satu Disini ya Satu Nah Nah Akan muncul Seperti ini Ya Muncul seperti ini Kita klik saja Oke Oke Dia akan muncul Seperti ini Kita Abaikan saja Nah ini Nah ini ya Perhatikan tulisannya Windows Defender Has been Remove Successful Nah ini Tandanya sudah Terhapus ya Windows security nya Nah Kita klik Oke saja Kita buang semuanya ya Yang di layar Kita buang Maka Windows security nya Sudah Terhapus ya Nah ini Kita cek dulu Disini Ini ya Masih ada ya Nah setelah kita Restart Maka akan Sudah Hilang Windows Windows Apa namanya Windows security ini Nah kita Tes dulu ya Kita tes Restart ya Kita restart laptop nya Kita tunggu Masih prosesnya Oke Sudah terbuka ya Windows nya Kita cek disini Kita Klik disini ya Klik disini Nah Sudah tidak ada lagi ya Windows security Artinya Sudah terhapus ya Windows security nya Nah ini Ada suara Kipas laptop nya ya Agak berisik Oke Yang kedua Adalah Kita Install Sebuah Aplikasi ini ya Windows Update Stop ya Untuk Mengetop Supaya Windows kita Tidak terupdate Otomatis Nah kita klik Dua kali Klik Oke Terus kemudian Kalian pilih Yang atas Accept ya Kemudian Klik Next Next Terus Next Next Kita klik Finish Yes Kita klik Yes Maka akan keluar seperti ini Kita klik saja Nah ini tampilannya Seperti ini Windows Update Stop Nah Ini karena sudah Apa namanya Ini di laptop nya Sudah saya kasih Windows Stop ini Maka tulisan Tulisannya Disable ya Nah nanti Kalau kalian baru Pertama kali Install Aplikasi ini Dia Tulisan disini Enable ya Tulisannya disini Ambil Silahkan klik disini Nah Seperti Nah Seperti Nah ini kan Seperti ini ya Nah nanti disini Tulisannya Stop Untuk menyetop Supaya Tidak Update lagi ya Silahkan klik disini Nah Sudah Maka disini Tulisannya Windows Update Or R Disable Jadi kita kunci Windows Windows nya Supaya Tidak Terupdate ya Oke demikian ya Cara Meremote Windows Defender Dan Cara Menginstal Aplikasi Windows update ya Windows Update Stop Semoga Bermanfaat Wabillahi Tabling Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax